Bukunya Apa kabar Mbak Lidia, Mbak Effie, semoga semangat di hari Rabu ini Nah ini ya tema kita pada pagi hari ini, masih pagi nih Gimana ya cara menata buku di rumah Nah kali ini kita mau membahas tentang kategori buku Lokasi penyimpanannya, adab terhadap buku Nah kita langsung aja ya masuk ke yang kategori buku ya Mbak-Mbak ya Jadi kalau kemarin kan kita udah Apa namanya, udah ini ya udah bahas yang tentang jenis-jenis buku Iya Mbak Lidia, nggak apa-apa boleh disambil Nah kemarin kita udah bahas yang tentang klasifikasi buku gitu kan Yang jenis-jenis buku, ada word book, picture book, illustrated book, chapter book, dan lain-lain Terus abis itu ada yang fiksi, non-fiksi, terus fiksi itu apa aja Non-fiksi itu apa aja Nah kalau kita bagi, apa namanya, menyimpan buku di rumah Nah itu teman-teman bisa pertama klasifikasikan berdasarkan usia dulu Jadi walaupun misalnya di dalam satu rak yang sama Mungkin yang untuk usia dewasa atau anak yang lebih besar Dia letaknya lebih ke atas kayak gitu Bisa juga berdasarkan tema Misalnya temanya apa Tema-tema yang sering, apa namanya Lebih sering dibaca misalnya ada di bagian bawah Atau yang misalnya tema yang disukain sama anak Nah itu di mana yang favoritnya Mungkin yang dijangkauannya dia gitu Terus abis itu bisa juga berdasarkan jenis Nah ini jenis tuh misalnya Kalau saya tuh ini ya Misalnya buku yang berat-berat gitu Yang word book, yang hard cover itu Biasanya disusunnya di bagian bawah juga gitu kan Untuk mengurangi beban yang atas Nah terus juga ada juga yang berdasarkan prioritas Jadi tuh ada kan lemari saya yang agak tinggi banget Nah itu jadi yang kira-kira buku yang Apa ya, jauh lebih jarang dibaca gitu Itu maka saya taruhnya di atas gitu Yang sering-sering dibaca Taruhnya di pandangan mata Kayak gitu Yang mudah ditaruh di tangan Eh yang mudah dijangkau tangan Seperti itu biasanya Kalau untuk nyusun berdasarkan kategori bukunya Nah kemudian Kalau inspirasi menata buku Nah ini yang kedua nih Lokasi penyimpanan Itu bisa macem-macem sih Kalau misalnya udah ideal banget ya Ini juga saya pengen sih Di rumah saya bisa ada ruangan yang Untuk perpustakaan gitu Khusus untuk perpustakaan ya Kayak punyanya Eyang Habibi Atau Pak Anies Baswedar itu Menyenangkan sekali Tapi sekarang ya Sekarang kami masih di ini mbak Di apa namanya Masih gabung sama ruang keluarga Jadi kalau di rumah itu Ruang tamu, ruang keluarga Gabung jadi satu Nah disitulah Rakyat buku kami berada Disitu Itu ya Di ruang keluarga Terus bisa juga sih Kadang-kadang ada tuh Rumah yang Dia punya khusus Ruang bermain belajar Atau di pojokan khusus Nah ditaruh disitu Itu bisa Bisa juga misalnya Ditaruh di kamar masing-masing Misalnya Apa namanya Bukunya ayah bundanya Ya di kamarnya Bukunya anak-anaknya Yang di kamarnya masing-masing Seperti itu juga bisa Jadi Dan juga mungkin Masih ada sih Opsi-opsi lainnya Ini yang baru Yang Apa namanya Terlintas Dan yang saya pernah Perhatikan gitu Nanti bisa ditambahkan ya Mbak-mbak semuanya Waalaikumsalam Mbak Novia Silahkan Mbak Ini tadi juga Baru dimulai Masih item kedua Biasan yang kedua Tadi pertama Kategori buku Yang kedua ini Lokasi penyimpanan Nah terus Lokasi penyimpanannya Gimana Bisa macem-macem Kalau misalnya Kemarin ya Saya udah Sampaikan juga Misalnya Kalau di dinding Bisa Bisa yang Apa Bisa yang Apa Paling simple Kayak gini nih Yang Apa namanya Ya Ini aja gitu Apa Rak aja gitu Dari papan Terus dibikin Nah ini dulu Saya waktu di depok Itu kayak gini nih Yang di Yang abu-abu ini Yang sebelah kiri ya Bukan yang rak Yang keren Kalau yang sampingnya ini Saya kepengen aja sih Nanti mungkin Kapan-kapan ya Kalau udah Apa Di rumah yang kita ini Susun sendiri Pengennya nanti Nata buku gitu Di ruang kamu Ada kayak gininya Dan lucu-lucu lah Yang pokoknya ya Ditaruh di dindingnya Nanti bisa dicari Di pinter Di Apa Inspirasi lain Nah ini juga ya Misalnya kayak Di dinding tuh Kayak gini Kalau di Ya tadi kan Kalau yang Apa Yang simple-nya Yang paling sederhana Kayak gini Nanti kalau misalnya Mau di model-model Ya bisa Macem-macem Kan ada juga Yang tulisannya Read Gitu kan Ada yang punya book Apalah Literasi juga Mungkin Gileh kali ini Ini tuh gambar apa Ini kayak otak gitu ya Ini ya Yang di bawah Lucu-lucu ya Terus Nah ini Kalau misalnya Untuk rak display Itu Kebayangnya Kalau misalnya Bukunya belum terlalu banyak Terus Biar tetap Kelihatan gitu kan Judulnya Nah itu Bisa Pakai yang Contoh rak yang Kayak gini Gitu kan Ini bisa Kalau misalnya Belum terlalu banyak Gitu Atau Kalaupun sudah banyak Saya masih tetap pakai Rak model kayak gini Ada satu Di rumah Itu untuk Apa ya Ya untuk Display gitu Baik misalnya Ada buku baru datang Jadi kalau Kayak toko Itu ada New arrival ya New arrival nya Taruh disini Atau yang Justru kadang-kadang Saya taruh yang Anak-anak Udah jarang lihat Padahal buku itu Bagus gitu kan Udah aja dipancing Taruh disitu Gitu Itu biasanya Kayak gitu Ya Assalamualaikum Ustaz Terus ada Mbak Siapa nih Yang Mbak Siapa nih Waalaikumsalam Tadi kita lagi bahas Lokasi penyimpanan Ini yang contoh Yang kalau di dinding Terus ini tadi Bahas Lokasi penyimpanannya Bisa ada Dimana aja Dan ini yang Kategori bukunya Nanti Slide-nya juga Saya akan Share juga Nah ini ya Terus Yang model rak Rak buku Kayak gini sih Kira-kira tuh Model rak bukunya ya Nah ini mungkin Yang ditaruh Di atas-atas tuh Yang jarang gitu Misalnya kadang-kadang kan Kamus Atau apa Atau ya Kalau di tempat saya tuh Ada sih Tafsir yang jarang Apa Jarang dibaca Gitu Itu masuknya disitu Nah Terus yang di bawah-bawah ini Bisa yang berat-berat Atau yang sering Yang bisa dijangkau anak Itu bisa ya Ini modelnya Kayak gini Ini model-model Rak buku Terserah nanti Masih banyak sih Inspirasi-inspirasi lainnya Mbak Nah ini nanti Yang tadi saya bilang Itu kategorinya ini Kan beda-beda Per area Kotaknya ini Bisa diiniin ya Bisa di apa namanya Bisa diatur gitu Mau tema-tema apa Atau Apa Berdasarkan usia Atau berdasarkan jenis buku Tadi yang board book Board book sendiri Yang hard cover sendiri Yang soft cover sendiri Gitu Itu Terserah aja Apa namanya Preferensi Masing-masing ya Kemudian Apa lagi ya Oh ya Ini kalau misalnya Kadang-kadang kan Ada yang Rak bukunya itu Apa ya Jaraknya itu lebar Kayak gini Sementara Bukunya itu Sebenernya Belum terlalu banyak Maksudnya Pembagian pertemanya Gak banyak Nah itu saya pakai Kayak gimana sih ya Lupa lagi ya Nyimpen gambarnya Eh Nanti saya ambilin Tapi intinya tuh Yang kayak di perpus Yang buat nyangga buku Itu loh Yang buat kayak gini Jadi dia Mepet dulu Ke tembok yang sini Ini nanti dikasih label Di bawahnya Si Roh Terus nanti yang tengah-tengah Dikasih apa Dikasih penyangga Kayak gitu Dia ini tema apa Tema apa Kayak gitu sih Paling ngakalinnya Kalau misalnya Raknya itu Ininya lebar Tapi kalau udah raknya itu Kotak-kotak-kotak-kotak-kotak Pas gitu kan Ya bisa aja Jadi Apa namanya Kadang-kadang kalau yang Raknya udah keburu lebar Tapi ternyata loh Tema saya yang komik Belum nyampe Sampai ujung gitu kan Sayang si saspesnya Jadi dibatesin Pakai yang Itu Nanti abis ini Saya ambilin deh Ada alat penyangga buku Yang kayak gitu lah Yang kayak biasanya Diperpus-perpus gitu lah Mbak-mbak Terus Ya terus ini Abis itu Yang ketiga ya Tadi setelah kita bahas Kategori buku Terus Lokasi penyimpanannya Setelah itu Adap terhadap buku Jadi Pertama Diajarkan anak-anak Untuk meletakannya Di tempat yang sesuai Jadi Kalau bisa tuh Walaupun buku umum pun Misalnya Jangan dibiarkan berserak Di lantai gitu Maksudnya habis Maka Jangan ditaruh sembarangan Apalagi yang buku-buku Islam gitu ya Maksudnya ada Pemimpunan agama Ada asma Allah Dan lain-lain Seperti itu Terus Tidak melipat halaman buku Kita bisa kayak Pakai yang post-it Yang stiker-stiker itu Disiapin untuk anak-anak Atau pakai pembatas Buku lainnya gitu Jadi Untuk Apa namanya Untuk Batistin Seperti itu Terus menjaga kebersihan Keutuhan halamannya Dan lainnya Dan kemudian Berhati-hati Memusnahkannya Jika ada asma Allah Di dalamnya gitu Sini Kalau yang saya Ambil dari Ahlan itu Ada beberapa Apa namanya Fatwa Apa ya Pendapat kayaknya Pendapat ulama Tentang bagaimana nih Kalau misalnya Mau membuang produk Yang sudah usang Atau tidak dipakai Dan mengandung Lafal Allah Ataupun mengandung Ayat Al-Quran Maka Dihancurkan dahulu Dengan beberapa cara Ya Mbak Misalnya Ini dikubur Ini ada di Keterangan Madkab Hanafi Dan Hambali Terus Terus dibakar Ini merupakan Pendapat Malikiyah Dan Syafi'iyah Nah kemudian Di Sreder Yang sekarang Mungkin ada mesin Yang penghancur Kertas itu Apa namanya Apa namanya Merupakan fatwa Dari Syekh Usaimin Dengan syarat Tidak ada lagi Tulisan huruf Yang tersisa Jadi benar-benar Harus kecil-kecil Seperti itu sih Kira-kira Insya Allah Ininya Kalau dari saya Materinya tuh Simple banget Ini yang terakhir Jadi malu Kayaknya udah pada Paham semua sih Sebenarnya Nah ini silahkan Saya akan kembali lagi Ke yang paling depan Kita lebih banyak Tanya jawab aja ya Diskusi Terus ngobrol-ngobrol Terus saling bersinergi Mungkin kalau yang Misalnya sama-sama Punya teman baca Dan lain-lain Seperti itu Itu aja Dari saya Untuk yang Apa Penyampaian ininya Nanti silahkan Ayo kita diskusi Sama-sama aja Silahkan Mbak Lydia Mbak Novia Ustadzal Kocik Dan juga Mbak Evi Silahkan Assalamualaikum Mbak Naik Ini nanti Mbak Evi Mau ini ya Mau bikin Itu ya Mbak Taman baca Yang buat Pas di bulan Romadon Mbak Evi Mungkin bisa cerita Mbak Evi Gimana Idenya Yang mau bikin Taman baca Bisa dipinjam Buku-bukunya Selama di bulan Romadon Kalau Mbak Lydia Gimana Nanti Ramah bacanya Tetap buka Ya Mbak Evi Pas Romadon Ini Alhamdulillah Kan Apa namanya Udah makin banyak Yang ikutan Minjem buku Alhamdulillah Biarkan Karena Sebagian kan 30% Yang itu Donatur Buku diramah Baca Jadinya Saya kayak merasa Punya hutang Gitu dengan Banyak orang Kalau gak dibaca Bukunya Iya Betul Betul Iya Alhamdulillah Jadinya Sekarang udah Mulai banyak Yang Baca Terus Kalau pinjem Itu Biasanya Kalau Samarinda Kan Ini ya Mbak Paling Pakai Kurir Kalau Luar kota Paling Pakai Pakai Apa namanya Pakai Ekspedisi Ada gak Yang dari Luar Samarinda Biasanya Bontang Mungkin Atau Sangata Balikpapan Jadi Balikpapan Paling Akasaya Mbak Karena Suaminya Minggu Sekali Ke Samarinda Masih Samarinda Aja Dulu Mbak Nay Karena Emang Niatnya Kemarin Itu Kan Biar Teman-teman Samarinda Dulu Yang Gemar Baca Terus Habis itu Kebetulan Ngebantu Salah Satu Teman Yang Jadi Kurir Jadi Ngasih Mata Pencaharian Baru Buat Dia Jadi Memang Saya Wajibkan Kalau Nginjem Keramah Baca Nggak Boleh Ngambil Tapi Wajib Pakai Kurir Itu Jadi Dia Seminggu Sekali Itu Pasti Insyaallah Dapat Penghasilan Dari Teman-teman Yang Minjem Buku Itu Sih Mbak Nay Iya 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 Masya 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 Iya Nanti Malahan Kalau Ramadan Bisa Juga Ini Misalnya Ada Produk-produk UKM Sekitar Kita Bisa Ini In Juga Ya Kayak Biasanya Mbak Lydia Itu Ada Ramah Lelang Lelang Dan Lain-lain Itu Bisa Ini Kemarin Juga Ini Apa Namanya Ustazah Oci Ini Yang Banyak Kan Yang Wakaf Wakaf Mungkin Itu Yang Kemarin Ada Stock World Game Dan Lain-lain Itu Bisa Diiniin Juga Dijual Untuk Diwakafkan Misalnya Yang Mbak Beta Itu Kan Kalau Di Kutap Al-Fati Itu Banyak Memang Pendanaannya Kayaknya Memakai Skema Wakaf Kayak Gitu Ya Mungkin Nanti Saya Juga Jadi Terinspirasi Iya Bener Ya Mbak Saya Dari Jadi Ustazah Bikin Kata-katanya Kayak Gitu Nanti Saya Kalau Sempet Kalau Sempet Kalau Ini Saya Bikin Juga Nanti Menjelang Ramadan Bisa Juga Kita Kumpulin Dulu Teman-teman Yang Bersedia Mewakafkan Bukunya Misalnya Dijual Kemudian Dananya Itu Diwakafkan Gitu Kan Ini Kayayasan Ini Untuk Apa Ngasih Bingkisan Ke Guru Ngaji Dan Lain-lain Itu Bisa Juga Mungkin Kita Coba Ini Bener Mbak Nanti Cari Pendanaan Buat Buat Ngasih Para Guru Ngaji Tapi Itu Ide Bagus Juga Biasanya Mbak Mbak Didia Kalau Yang Lelang Itu Gimana Maksudnya Berarti Ini Mbak Kalau Nanti Mbak Didia Cuma Ngambil Sejumlah Harga Pokoknya Kemudian Yang Keuntungannya Itu Yang Dimasukkan Ke Yang Kemarin Misalnya Tujuannya Kesiapa Kesiapa Jadi Kalau Boleh Sharing Ramah Lelang Gara Gara Gini Saya Bingung Kan Ada Misalnya Ada Jualan Ada Ready Stock Terus Ada Buku Buku Mungkin Yang Apa Pokoknya Barang Baru Yang Belum Kebuka Atau Gak 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 Bisa Dimanfaatkan Orang Akhirnya Saya Bikin Lelang Jadi Emang Benar Kata Mbak Nay Kalau Gak Jual Harga Pokok Malah Kadang Itu Kadang Apa Mbak Nay Yang penting Yang penting Laku Tapi Kalau Nilai Lelangnya Semakin Tinggi Malah Alhamdulillah Gitu Jadi Biar Bisa Jalan Kita Juga Tau Siapa Yang Lebih Butuh Biasanya Kan Berani Ngebeat Lebih Tinggi Mungkin Itu Juga Bisa Bisa Dilihat Di Facebook Boleh Sharing Gak Kemarin Akhirnya Akhirnya Saya Sempet Fakum Gara Gara Gini Karena Katanya Saya Dalam Beriklan Itu Hati-hati Karena Saya juga Gak Punya Ilmunya Karena Waktu Saya Bilang Itu Akan Disedekahkan Itu Karnanya Nilainya Jadi Gimana Apa Niatnya Jadi Berbeda Jadi Antara Lelang Dan Bersedekahnya Harusnya Tidak Dikatakan Dalam Satu Itu Katanya Mbak Nay Jadi Saya Sempet Dijaperi Temen Gitu Akhirnya Saya Langsung Mundur Aduh Saya Juga Gak Saya Lanjutin Ini Nanti Bisa Dibahas Nih Sama Ustaz Ustaz Bisa Nyari Referensinya Kira-kira Akatnya Gimana Apakah Sebaiknya Langsung Dijual Untuk Diwakafkan Seperti Itu Ataukah Boleh Ustaz Misalnya Dibuka Lelang Kemudian Ininya Disedekahkan Gitu Kira-kira Gimana Gak Harus Sekarang Kita Berubah Jadi Kajian Fikih Mau Malah Cuman Itu Tadi Bagus Pertanyaannya Mbak Didia Jadi Kita Nanti Bikin Akat-akat Waktu Nanti Terutama Romadon Mungkin Kita Pengen Berlomba Mengejar Amal Kebaikan Cuman Khawatirnya Ada yang Salah Ini Saya Jadinya Apa Nanya Ada Ustaz Kalau Misalnya Sedekah Itu Gak Boleh Pakai Barang Dagangan Kita Misalnya Gimana Misalnya Sembako Misalnya Dibuka Sumbangan Untuk Korban Kebakaran Yang Buka Itu Pemilik Toko Sembako Terus Dana Yang Terkumpul Berapa Terus Dibeliin Di Tokonya Dia Misalnya Terkumpul Satu Juta Terus Dapetnya Beras Sekian Telur Sekian Nah Kalau Kayak Gitu Gimana Oh Ini Maksudnya Mbak Lydia Kayak gitu Juga Yaudah Ini Tidak Untuk Dibahas Sekarang Ditanya Juga Gak Apa-apa Tapi Menarik Menarik Beberapa Kali Memang Kita Ngebahas Itu Sama Teman-teman Di Alumni Di Alumni Azari Itu Kita Coba Bahas Juga Karena Itu Rame Banget Ya Rame Banget Ada Nggak Tau Motifnya Itu Namanya Orang Beda Beda Tapi Kadang-kadang Mungkin Ada Pemilik Sembako Yang Pas Dia Ngejual Itu Yang Ngasihnya Senilai Harga Pokok Jadi Misalnya Kalau Di toko Lain Sejuta Cuma Dapat Berasnya Dua Karung Terus Kalau Di toko Dia Dia Kasih Tiga Karung Karena Dia Ngasihnya Dia Nggak Ngambil Untung Ibaratnya Apakah Itu Jadi Ada Pengecualian Atau Gimana Ini Jadi Ya Udah Nanti Ini Mungkin Bisa Dijabarkan Nanti Ustazah Jawabannya Nanti Bisa Dishare Di Grup Reseller Iya Nanti Untuk Yang Lelang Itu Kayaknya Ada Itu Yang Dibahas Cama Ustaz Oni Itu Kemarin Juga Apa Namanya Ngebahas Tentang Lelang Itu Kan Yang Pertama Lelang Itu Boleh Yang Jelas Kalau Hukum Lelang Sendiri Boleh Terus Misalkan Pendapatan Dari Lelang Itu Nanti Akan Disedekahkan Sebenarnya Itu Beda Akad Jadi Bukan Mencampur Dimana Jadi Itu Bukan Sebenarnya Bukan Mencampurkan Akad Jual Beli Dengan Akad Jasa Atau Akad Tabar Ruan Gitu Ya Kalau Karena Akad Yang Apa Si Namanya Kan Itu Kan Memang Orang Punya Misalkan Itu Tadi Kan Orang Punya Barang Tadi Kata Mbak Lydia Punya Barang Maksudnya Punyanya Dalam Bentuk Barang Bukan Dalam Bentuk Nominar Uang Tapi Barang Ini Pengen Disedekahkan Seperti Itu Terus Kemudian Dijuallah Barang Itu Kan Dijuallah Barang Itu Dan Kemudian Hasil Dari Penjualan Itu Disedekahkan Sebenarnya Kalau Yang Kayak Gitu Enggak Akad Maksudnya Bukan Cacat Di Akad Enggak Ada Cacat Akad Maksudnya Itu Sesuatu Hal Yang Biasa Aja Karena Apa Karena Barang Itu Memang Milk Maksudnya Barang Itu Memang Punya Dia Terus Dia Tidak Mengambil Keuntungan Dari Itu Seperti Itu Jadi Bukan Yang Dia Dikasih Yang Udah Ada Keuntungannya Terus Keuntungannya Buat Kita Gitu Kan Enggak Itu Memang Pokoknya Seperti Itu Itu Enggak Masalah Cuman Memang Kan Begini Kalau Di sekarang Itu Kenapa Dibermasalahkan Kan Banyaknya Itu Teman-teman Itu Mempermasalahkan Akatnya Jadi Akat Sosial Itu Tidak Boleh Digabung Dengan Akat Yang Dia Punya Komersil Misalkan Kayak Gitu Nah Padahal Itu Kan Gak Masalah Itu Bukan Penggabungan Dua Akat Dalam Satu Transaksi Sebenarnya Gitu Dia Beda-beda Akatnya Sama Kayak Yang Tadi Misalkan Orang Yang Punya Warung Punya Warung Dia Menggalang Dana Sosial Terus Kemudian Dia Ambil Dari Warung Itu Sembakonya Kenyakah Atau Dia Penjual Makanan Jadi Misalkan Dia Ngambil Dari Dari Situ Sebenarnya Memang Beda Akat Jadi Si Pendonasi Orang Yang Berdonasi Dia Menitipkan Menitipkan Uangnya Untuk Mendonasikan Karena Dia Terbatas Aksesnya Untuk Bisa Masak Untuk Bisa Mencarikan Barang Dan Segala Macem Seperti Itu Nah Dibantulah Dengan Orang Yang Sudah Dia Punya Toko Atau Punya Warung Karena Memang Dia Pekerjaan Dia Sehari-hari Misalkan Kayak Gitu Nah Terus Kalau Memang Si Pemilik Warung Apalagi Misalkan Si Pemilik Warung Bilang Ya Udah Gak Apa Karena Ini Untuk Sosial Misalkan Saya Gak Ngambil Untung Gitu Kan Kayak Gitu Itu Bagus Artinya Dia Si Si Apa Namanya Si Pemilik Warung Itu Kan Benar-benar Juga Dia Ingin Dia Hanya Punya Tenaga Tapi Tidak Punya Dana Gitu Jadinya Dia Juga Sama Bersedekah Tenaga Si Orang Yang Bandonasinya Bersedekah Dengan Dana Seperti Itu Jadi Dua-duanya Ini Sama Bersedekah Tapi Kalau Misalkan Memang Si Apa Namanya Nanti Si Apa Si Ini Namanya Yang Berdonasikan Mengatakan Memang Sebenarnya Di awal Dijelaskan Aja Misalkan Nanti Saya Mau Beli Ini Nasi Kotak 15.000 Perkotak 15.000 Ini Apa Namanya Tapi Harganya Yang 13.000 Aja Yang 2.000 Keuntungan Buat Ibu Nanti Nasi Kotak Ini Nanti Tolong Disalurkan Kesini Jadi Jelaskan Yang 2.000 Keuntungan Buat Si Ibu Karena Kasian Juga Kalau Misalkan Udah Ibu Warung 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 Kecil Kemudian Bu Gimana Kerjasama Kita Mau Bikin Sosial Semuanya Nggak Di Si Ibu Ini Nggak Dapat Apa Misalkan Dia Nggak Ngambil Orderan Dari Orang Lain Hari Itu Dia Fokus Disitu Misalkan Dia Nggak Dapat Keuntungan Secara Material Ini Juga Nggak Boleh Maksudnya Kasian Seperti Itu Sebenarnya Itu bukan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Tapi Memang Begitu Yang Dipermasalahkan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Seperti Itu Yang Jelas Si Penjual Ini Tidak Menyaratkan Nanti Di saya Aja Misalkan Nanti Saya Ngambil Untung Gitu Gitu Nggak Ada Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pendonasinya Gitu Tapi Nanti Coba Saya Bahas Lagi Ya Emang Seru Banget Bahas Itu Sudah Berhari-hari Bahas Itu Sudah Lama Sih Gitu Apakah Redaksinya Yang Perlu Diganti Atau Gimana Maksudnya Dijual Kayak Kemarin Yang Saya Baca Kalau Yang Untuk Madrasa Alfati Dijual Untuk Diwakafkan Jadi Apakah Itu Dulu Saya Bilang Dulu Ini Dijual Atau Dilelang Untuk Nanti Misalnya Keuntungannya Diwakafkan Atau Seluruh Hasilnya Diwakafkan Nanti Apakah Perlu Modifikasi Narasi Supaya Jelas Ininya Atau Gimana Nanti Nanti Kita Tunggu Nanti Sharekan Referensinya Oke Silahkan Mbak Ada Lagi Yang Mau Diskusi Atau Menambahkan Boleh Siapa Tahu Ada Yang Lokasi Penyimpanannya Itu Ini Unik Berbeda Atau Cara Nyimpannya Berbeda Boleh Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Mbak Nufia Silahkan Mau Tanya Nih Mbak Biasanya Di rumah Itu Ada Waktu Khusus Nggak Untuk Baca Buku Buat Anak Atau Kita Bacakan Buat Anak Anak Seperti Itu Terima Kasih Itu Mbak Kalau Ini Prakteknya Itu Kadang Kalau Idealnya Pasti Harusnya Ada Waktu Yang Rutin Nah Tapi Ini Kadang-kadang Saya Tuh Nggak Nggak Ini Gitu Nggak Nggak Pasti Jadwalnya Biasanya Menjelang Mereka Tidur Baik Itu Biasanya Pas Menjelang Tidur Siang Kalau Mau Tidur Siang Atau Kalaupun Nggak Mau Tidur Siang Ya Pokoknya Misalnya Habis Sholat Zuhur Terus Sudah Makan Istirahat Sebentar Habis Itu Saya Suruh Kumpul Di kamar Saya Habis Itu Nanti Ya Terserah Saya Baca Buku Atau Kadang-kadang Mereka Baca Buku Sendiri Kayak Gitu Nanti Entah Mereka Ketiduran Atau Habis Gitu Main Lagi Kayak Gitu Sama Pas Malem Habis Maghrib Udah Selesai Makan Malem Sambil Nunggu Isya Kalau Udah Selesai Persiapan Hapalannya Biasanya Baca Buku Atau Bahas Buku Misalnya Kitab Apa Kemarin Terakhir Bahas Asma Ulhusna Misalnya Kalau Yang Malem Kayak Gitu Mbak Ininya Apa Namanya Kalau Di Saya Seperti Itu Tapi Insyaallah Itu Flexible Kadang-kadang Ada Juga Keluarga Pagi-pagi Sesinya Seperti Itu Itu Tidak Pilih Yang Kira-kira Waktu Yang Emang Anak Lagi Paling Senang Itu Kalau Biasanya Puasa Itu Apalagi Bisa Capek Membacain Buku Soalnya Mereka Harus Membatasi Aktivitas Fisik Nanti Bentar Lagi Romadon Siap-siap Membacakan Buku Cukup Banyak Untuk Isi Lepto Jadi Lebih Kayak Gitu Kalau Romadon Harus Lebih Siap Lagi Saya Bacain Buku Karena Mereka Harus Membatasi Aktivitas Fisik Jadi Biasanya Pada Goler-goler Kumpul-kumpul Di kamar Jadi Baca Buku Atau Kadang-kadang Ada juga Yang Ngerasa Dia tetap Senang Dibacain Kalau yang Buku-buku Tertentu Tapi Yang Buku-buku Yang dia Udah Lancar Banget Ngebacanya Mas Mas Musab Lebih Senang Baca Sendiri Lebih Cepat Kalau Saya Kadang Baca Sedikit Komentar Terus Apa Diskusi Nanya-nanya Seperti Itu Interaktif Istilahnya Interaktif Reading Interaktif Read a lot Gitu Mbak Novia Insya Allah Silahkan Kalau ada Mbak-mbak lainnya Yang mau Menambahkan Misalnya Pengalamannya Ada gak sih Waktu-waktu Efektif Yang Membaca Kalau membaca Untuk diri Sendiri Nah itu Yang saya Biasanya Malam-malam Atau Ya kapan aja sih Kadang-kadang Pokoknya Setiap kali Kalau bukunya itu Menarik banget Pasti Setiap kali Apa Senggang Langsung Saya buka Langsung saya buka Kayak gitu Tapi kalau Yang Ya yang Emang Bukan gak terlalu Menarik Sayangnya lagi Gak terlalu Butuh Apa gimana Ilmunya Gitu Itu ya Santai Bacanya Gitu Mbak Silahkan Mbak Lydia Iya Sama Mbak Mungkin Ada pengalaman Seru lainnya Jadi ada dong Mbak Nay Mau share Mbak Nay Kan Kalau Selama pandemi Ini kan Selalu minjem Itu ada Masa karantina Nah Masa karantina Itu Yang lucu Itu anak-anak Sekitar sini Mbak Nay Jadi saya Kurang tahu Kenapa mereka Melakukan hal itu Jadi Ada Beberapa anak itu Minjem buku Misalnya Satu anak Empat Mbak Nay Dibawa pulang Kan Saya bilang Wih Empat ya Banyak banget Boleh ya Nanti empat Sampai seminggu Boleh Nah Gak tahunya Satu hari besok Itu langsung Dikembalikan Mbak Nay Nah Berarti kan Kalau posisinya Langsung dikembalikan Kan berarti Ada masa karantina Terus Saya nanya Loh Memang semua Sudah dibaca Belum Habis itu Belum selesai Umi Razik Loh Kenapa dikembalikan Kenapa Gak diselesaikan Habis itu Itu tuh gimana Mbak Nay Menurut Mbak Nay Apakah anak-anak Yang minjem ini Itu gimana ya Mereka tuh Apakah baca hanya Sekilas dibuka Terus dilihat Terus dibalikin Itu gimana tuh Apakah Jadi kesan itu Kayak mereka merasa Dilarang Besok-besok Akhirnya mereka Gak mau minjem lagi Beneran Setelah saya tanya Terus saya tegur Saya bilang Baca bawa pulang dulu ya Tiga hari lagi Baru balikin Nah setelah mereka Balikin itu Besok-besoknya itu Dua apa tiga anak Itu udah gak pernah Minjem lagi Ada ini gak Mbak Apa namanya Misalnya ada reward gak Kalau misalnya Paling banyak baca buku Nanti Eh paling banyak Minjem buku Nanti dia dapat Hadiah sesuatu Atau Gimana gitu Kalau di Ramah baca Ada-ada Dulu ada Waktu sebelum pandemi Nah terus Pas pandemi Buku yang rewardnya itu Kan saya kasihkan Ke mereka bawa pulang Saya bilang Kalau baca Ini tapi Memang waktu sebelum pandemi itu Misalnya Supaya dapet reward Mereka harus Sharing Isi bukunya Gitu Jadi kalau Apa namanya Kalau mereka baca Cuma kayak gitu Kan mereka gak tahu Inti buku itu Menyampaikan Kenapa gitu ya Mbak Nay Iya jadi Ya itu tadi Pertamanya saya nanyain Kayak gitu Khawatirnya mereka Cuma pengennya tuh Cepet-cepetan apa ya Cepet-cepetan Apa Udah selesai nih Baca buku Ini udah Udah tercatat gitu Misalnya Minjem segini Minjem segini Kayak gitu Itu bisa jadi Tapi kalau misalnya Udah difilter Dengan cara mereka Menceritakan Harusnya sih Gak kayak gitu ya Atau bisa jadi Mungkin mereka Yang buku yang dipinjem itu Pas mereka baca Misalnya ternyata Ini ya Ini ya Gak sesu Bosan itu ya Mereka Mereka Expectnya apa Ternyata Dalamnya gimana Gitu loh Bisa jadi Seperti itu Gitu Bisa jadi Cuman gak tahu Kalau misalnya Masif banget ya Mbak Anak-anak Cuman emang Kadang-kadang tuh Membiasakan anak Untuk membaca buku Itu Kalau yang Kalau yang dari Gak terlalu suka Itu emang Perlu proses sih Dan itu Perlu dukungan banget Dari keluarganya Gitu Jadi gak cuman Dari misalnya Dari perpustakaan Atau pengaruh teman Ya itu berpengaruh juga Cuman Dari orang tua Itu juga perlu Lebih intensif lagi Gitu Untuk Menterapi Anak yang Belum terlalu suka Ngebaca Gitu Itu sih paling Ininya Cuman Ya bisa aja Jadi apa namanya Kayak gitu Anak-anaknya Seperti itu Bisa Bisa aja mereka Emang Bisa jadi mereka Gak cocok Sama isinya Atau Faktor-faktor lain Atau misalnya Dari orang tuanya Malah Oh ini isinya Kayak gini Mungkin ya Kayak gitu Itu Bisa jadi sih Itu yang buku apa Mbak Yang cepat sekali Di ininya Macem-macem sih Mbak Nay Ada buku Ini gak Mereka pinjem Akhirnya Pas yang Habis kejadian itu Kan mereka gak tau Pinjem lagi ya Terus Ada Donatur juga Ngasih snack Katanya Nanti kalau ada yang Minjem dikasih snack Nah itu Akhirnya ada satu Yang datang Saya gak tau Akhirnya minjem buku Terus kan dapet snack Gitu Nah itu Kayak gitu-gitu Gak mbak Terus saya bilang Akhirnya sejak Kejadian itu Ada yang minjem-minjem Saya yang Akhirnya merekomendasikan Buku apa yang Harusnya mereka baca Akhirnya Mau gak mau gitu Jadi karena misalnya Kakak udah kelas berapa Udah kelas tiga Kakak suka Kakak suka tentang apa Akhirnya Saya jalani komunikasi Disitu Akhirnya Kalau Umi Razik Sarannya ini Bukunya ini Nah itu Memang akhirnya Saya lihat Ada beberapa anak Yang emang Pelahap buku Saya bilang Mbak Nay Jadi mereka itu Emang excited Banget banget sama buku Dan aduh Saya senang banget Kalau mereka tiap Pinjem datang Mereka datang itu Saya pasti langsung Sigap Apa ya Menemani mereka Untuk milih buku Gitu loh Itu ada beberapa anak Saya lihat itu Dan memang benar Kata Mbak Nay Kelihatan dari ibunya Umi Razik Kemarin ibu bilang Buku yang ini Boleh gak dipinjem lagi Berarti Orang tuanya ikut ya Maksudnya orang tuanya Ikut berperan gitu Jadi memang yang Kemarin akhirnya Saya terus mereka gak kembali Oh ya saya lihat Misalnya Ibu bapaknya pekerjanya apa Oh ya mungkin Berarti Belum ada waktu Quality time Untuk bacakan buku Sehingga anak-anaknya merasa Ah balikin ajalah Bukunya daripada rusak Kayaknya gitu deh Mbak Nay Sedih sih sebenarnya Iya betul Mbak Iya iya Emang sih Maksudnya itu Untuk membangunkan Kesadaran itu Itu juga ini ya Sebuah perjuangan Kayak inilah Kayak apa namanya Kayak belanja-belanja yang lain Terus dibandingkan Sama belanja buku Kayak gitu kan Itu juga masih Ini sih Nanti kalau dicek Apa yang waktu Kapan ya Itu yang dari pertama Kita bahas ya Kayaknya ya di sesi satu Ya berapa persen sih Anggaran sebuah keluarga itu Terhadap buku itu kan juga Apa ya Memenandakan Ini Prioritasnya dia gitu Terhadap buku dan Pendidikan gitu Bisa jadi Ya kita doain aja Ya kita doain aja pokoknya Semoga inilah Semoga orang tua Orang tua itu juga Ini ya Apa namanya Apa Mulai terbangun gitu Rasa ininya Dan Rasa apa namanya Rasa kecintaan Terhadap literasi Dan juga Nggak cuma dorong Anak-anaknya aja gitu Tapi Justru harusnya Orang tuanya itu dulu Gitu yang paling Terdepan gitu ya Karena kan anak-anak itu kan Juga melihat Walaupun Ada juga sih Orang tua yang Nggak suka baca buku Tapi anaknya Ya suka aja gitu Ya ada Cuman Akan lebih melesap lagi tuh Coba bayangkan Kalau misalnya Anak itu Suka baca buku Terus ditambah Orang tuanya juga mendukung Terus mereka sering diskusi Di rumah Itu kan akan Semakin apa ya Mempertajam Dan potensinya si anak Juga insya Allah Jadi lebih melejit gitu Insya Allah Itu itulah Semoga ini ya Semoga bermanfaat Sharing kita Insya Allah Kayak gitu Ada lagi Mbak-Mbak Yang mau Diskusikan Amin Sharing nih Mbak Mbak Nay Silahkan Nusazah Itu kan beberapa Ada juga sih ya Beberapa Orang tua gitu kan Kadang-kadang Kalau ke rumah itu kan Suka Suka ceritain tentang Apalagi pas pandemi ini ya Insya Allah Banyak orang yang Terus Terus ngeluhin Keadaan anaknya Jadi Ada beberapa orang Itu tuh begini Apa namanya Anak saya tuh Suka baca Katanya gitu Terus Suka baca Apalagi kemarin kan Beli buku Yang komik Al-Fati Gitu-gitu kan Itu tuh full version Pokoknya ada Kalau yang komik-komik Yang itu tuh Ibu itu Ini terus Apa namanya Beli terus Terus gitu Terus habis itu tuh Katanya Apa namanya Tapi tuh kayak Bacaan dia tuh Kayak gak ngaruh loh Sama Sama perilaku dia Kata dia gitu Kata ibunya Terus kalau Misalkan Tontonan gitu ya Katanya Saya juga kasih Tontonannya tuh Yang boleh Yang kayak Nabi-nabi Kisah-kisah Kayak gitu Katanya gitu Saya tuh sampai heran Kalau udah dia Udah baca buku tuh Ya asik banget Sampai Beberapa buku tuh Bisa diselesaikan gitu loh Dalam satu hari tuh Apalagi yang komik Kayak gitu ya Komik perjuangan Tapi tuh tuh Kayak gak ngaruh gitu Katanya sama ini Ya gitu Terus tuh Ya saya sih Kasih beberapa saran ya Cuman Apa mungkin disini juga Teman-teman ada yang Pernah Cerhat Seperti itu Yang maksudnya Apa namanya Buka buku yang kayak gitu Tapi Tidak 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 berpengaruh Seperti itu Ada yang Ada yang mengeluhkan Seperti itu sih Gitu Itu aja sih Menarik nih Ustazah Ya jadi Apa namanya Tapi Ini saya juga sharing ya Cuman Kayak gini sih Menurut saya Itu bisa juga terjadi Kayak orang dewasa pun Begitu ya Ustazah Maksudnya Dia baca buku Tapi Kalau gak dihayati Gimana ya Gak dihayati Kehati gitu kan Ya kayak lewat aja gitu Misalnya kayak kita baca Kayak saya nih Bukan kita Kayak saya kadang-kadang Baca buku parenting Intinya parenting itu Harus sabar Tapi ya maksudnya Kadang sih Saya gak tau ya Kalau anak-anak itu Gimana gitu Apakah mungkin dia Sempat tercharge gitu kan Seperti Layaknya saya gitu Kalau abis baca buku Kayaknya kayak berjanji Sama diri sendiri Oh ya harus kayak gini Harus kayak gini Cuman Apa namanya Abis gitu ya Kadang-kadang Ada hilafnya lagi gitu Cuman Kalau saya ya Menjadikan ya Baca buku itu Sebagai recharge gitu Recharge Untuk apa Nge-remind gitu Terus Ya anak-anak Kalau ini Kalau saya perhatiin Anak-anak saya dulu ya Karena saya juga Apa namanya Belum terlalu tahu gitu Pendapat-pendapat yang lain Kalau anak-anak saya Alhamdulillah Ya gimana ya Emang sih Kadang-kadang gak bisa Plek-plek Misalnya Udah baca perasaan Udah baca cerita Usman bin Afan Tapi kok kayaknya Perlakunya tetap Pengkilaan apa ya Harusnya anteng gitu Kayak Usman bin Afan Sama Ali bin Abi Talib Katanya idolanya Ali bin Abi Talib Kayak gini Perusahaan Ali bin Abi Talib Kemalu Cuman yaudah Saya ambil Setidaknya tuh Kadang-kadang Menurut saya Setidaknya pada saat Setidaknya pada saat Diingatkan itu Masya Allah Masa gitu sih Kalau sama adiknya Duh Apa namanya Nabi Musa Ke Firaun aja Gak pernah kayak gitu Nah itu setidaknya Dia jadi mikir Rasulullah Abu Lahab aja Segitunya sama dia Emangnya dia pernah Bentak kayak gitu Ke dia gitu kan Masa iya Ini sama adiknya sendiri loh Masa dibentak gitu kan Misalnya seperti itu sih Itu dia kayak Kadang terdiam Setidaknya Saya ngerasa Ada efeknya Walaupun ya Gitu ya Efeknya itu up and down Kadang-kadang tuh bisa Misalnya abis Baca yang tentang sedekah-sedekah Terus mereka kayak Menggebu pengen sedekah Itu alhamdulillah Kayak langsung Mengena gitu kan Cuman Kadang-kadang ada ya Yang namanya karakter Itu kan memang Gak bisa langsung diubah Cuman dengan sekedar Membaca buku ya Walaupun bisa juga sih Maksudnya Orang dapet hidayah gitu ya Misalnya Dari buku gitu ya Itu alhamdulillah Kalau misalnya bisa langsung Berubah 360 derajat Cuman Kadang-kadang Emang menurut saya Butuh proses Jadi Walaupun anaknya itu Mungkin misalnya Keliatannya itu Gak berubah Tapi kalau diperhatikan Mungkin kalau ibunya Misa memperhatikan Antara dia Gak baca buku sama sekali Dengan membaca buku Yang seperti itu Tidaknya itu Ini lah Lebih mengena gitu Kayak misalnya Dia baca buku Tentang sholahuddin Tentang Apa Siapa itu namanya Yang zangki Ima dudin zangki Kayak gitu Jadi itu Tidaknya kita bisa Kasih tahu Mereka itu juga Ahli agama Mereka Al-Fati Itu juga hebat Jadi Bisa apa ya Pada saat memotivasi Itu juga Nyambung gitu loh Sama yang pernah mereka baca Kalau menurut saya sih Seperti itu Ya benar Mbak Nolvia Biar mengena Harus konsisten Iya ya Benar banget sih Kadang-kadang kan Kita gak sabar Kadang-kadang Kita tuh pada Gak sabar gitu loh Kalau ternyata Maksudnya mereka tuh Juga juga butuh Selain butuh Butuh Bacaan Mereka juga butuh Contoh real gitu kan Yang di sekelilingnya Tapi memang sih Saya bilang Apa ya Waktu itu Ya Menghadirkan sosok itu tuh Di keseharian Kayak misalkan Mereka lagi Kayak gitu Kayak Mbak Nagi gitu kan Misalkan lagi Mereka lagi melakukan apa Yang tidak sesuai Dengan bacaan mereka tuh Dihadirkan sosok itu Gitu ya Jadi Kalau menghadirkan Istilahnya tuh Mereka tuh kan Artinya sudah baca ya Misalkan tentang Usman gitu kan Tentang siapa Lagi tuh kan Terus kita hadirkan Sosok itu tuh kan Kayak lebih mengena Jadinya kan ya Daripada Daripada mereka Kalau baca sama sekali Jadi kayak misalnya Mereka baca tentang Biruwaliden Mereka sih gak Langsung 360 derajat Tiba-tiba Bener-bener Nurut Gitu sama saya Itu enggak Cuma setidaknya Gimana ya Kalau saya bilang Ya Allah Gimana ini Bunda mau ridho ya Terus Abis itu Dia langsung takut gitu Kalau saya udah Ngomong Ridho gak ridho Itu ya Allah Bunda Bunda ridho kan Sama aku Bunda Gitu lah pokoknya Jadi Bunda janji ya Harus ridho ya Sama aku ya Pokoknya ya maksudnya Insya Allah tuh Adalah ininya gitu Walaupun kadang-kadang Kayak gitu ya Namanya saya Maksudnya karena kita Saya juga merasa Diri saya juga Selalu perlu di charge Jadi saya ngerasa Ya ini Emang gak bisa Kayak serta-merta Buku itu Tiba-tiba bisa Membalik gitu kan Justru kalau Tontonan apa yang Lebih dominan itu Itu juga harus Dicek juga gitu kan Maksudnya dia baca buku itu Terus tontonannya apa Terus Kesehariannya dia Ngapain Nah itu jadi Iya Jadi sih Mbak Jadi kayak Alasan bagi orang tua tuh Untuk tidak mau Membeli buku Gitu lah Karena Ah Ustazah Saya beli buku Mahal-mahal Katanya Gak juga kayak gitu Jadi Jadi tuh ya Allah Emang bener ya Apa sih namanya Memahamkan Untuk Apa Keliterasi tuh Emang butuh Waktu Dan butuh Kesabaran banget Karena banyak banget Alasannya Karena yang tadi lah Gitu kan Alasan-alasannya Gitu Seperti itu Ya karena kan Maksudnya gini Logikanya Misalnya kayak sekolah Sekolah itu kan juga Diharapkannya bisa Merubah karakter anak Tapi apakah Bisa gitu Misalnya kayak sekolah Apa Udah lah ini saya Ke sekolah yang mahal Terus otomatis Anaknya bisa berubah Jadi baik Bisa enggak ya Kayak gitu Bukan harus Difikirkan juga ya Makanya kenapa kok Kalau yang dikutap Misalnya Yang diutamakan Adab dan ahlak itu Tapi masuknya itu Semuanya juga wawancara Kemarin ada Saya cerita itu Salah satu calon Kuali Santri Kutat Bekasi Itu Ustadz Umar Mita Sekelas Ustadz Umar Mita Pun Ustadznya juga Tetap diwawancara Maksudnya Biar Bener enggak nih Sejalan enggak nih Nanti sama ini Kayak buku Sebenarnya kayak gitu juga Nah itu Orang tuanya udah Misalnya udah ikutan Baca bukunya belum Terus udah paham belum Apa yang dibaca Udah ngerti belum Cara gimana sih Memasukkannya gitu Ke anak Jadi Ya mungkin itu sih Ustadz Kalau misalnya Nanti ada yang Ada yang curhat Seperti itu Kita bisa Apa ya Mengasih Apa memberikan Beberapa insight gitu Jadi bisa dianalogikan Seperti tadi sekolah Jadi sekolah itu Bukan urusan Apa Mahal Mahal murahnya gitu Cuman kadang-kadang Kalau di sekolah kan Ya itu tadi Kalau di beberapa sekolah Yang bagus itu Biasanya mengutamakan Di karakter orang tuanya juga Ini kira-kira bisa Sejalan enggak gitu Karena Percuma Kalau anaknya udah Digembleng kayak gitu Tapi Orang tuanya ternyata Enggak sejalan Mungkin akan tetap bisa Baik anaknya Tapi enggak akan se-optimal Kalau misalnya orang tuanya Juga ikut berjuang gitu Sama-sama Gitu sih Insyaallah Kalau ada yang Mau Ini lagi Menambahkan lagi Menanggapi Silahkan Ya pokoknya Bismillah Kita Sebagai pejuang literasi Baik di keluarga Nanti di sekitar Yang sebisanya Yang bisa kita lakukan Kadang sih Ngerasa juga Kayak gitu sih Capek banget ya Jualan Oh enggak maksudnya Kayaknya jualan buku itu Kan beda ya Sama Apa Misalnya kita Mengedukasi orang Untuk membeli buku Sama kayak Membeli makanan Membeli pakaian Itu Biasanya tuh Kayaknya lebih ini ya Lebih apa namanya Lebih gampang Yang Langsung bisa dikonsumsi Dan langsung kerasa Oh iya ini enak Ya buku sih sebenarnya Kalau orang yang sudah deket Sama buku Biasanya dia langsung tahu nih Buku yang Langsung apa ya Langsung Kayaknya tuh Langsung masuk ke hati Gitu Ada tuh beberapa Yang makanya Kadang-kadang Saya tuh Kalau habis baca buku Terus kayak pengen cerita Banget ini Buku ini tuh Bagus banget nih Itu Kayak gitu Karena saking Apa ya Sukanya mungkin Kalau kayak Food Food vlogger Atau food blogger Itu Ini apa namanya Kayak pengen langsung Ceritakan Ini makanan disini Ini enak banget Kita juga sebenarnya pengen Apa ngasih tahu Ini buku ini tuh Bagus banget Terus Iya Mbak Iya Mbak Lidia Bener Apa sekolah dan rumah Makanya kalau di Putap Al-Fatih itu Juga kemarin Suntuk nyadain Bedah buku ya Judulnya Maza Turi Maza Turi Apa yang diinginkan Sekolah dari rumah Jadi Maksudnya sekolah itu Pengen orang tua itu Kayak apa sih Nah itu tuh Ada satu kitabnya Khusus Udah dibahas juga Kemarin Saya walaupun bukan Saya ini sih Apa namanya Suka ikut kajian Sana sini gitu Jadi walaupun bukan Wali santri ya Dikutap Tapi Kalau ada yang Kajian-kajian Untuk umum Seperti itu Insya Allah Ada lagi Mbak-mbak Yang ingin disampaikan Kalau gak ada Insya Allah Kita sudah Melalui Tiga sesi bersama Saya mohon maaf Kalau ini Sebenarnya Cuman ini ya Cuman Sharing-sharing aja Dan justru Emang saya juga Pengen belajar bareng Sama para pecinta literasi Sama para pejuang literasi Untuk kita Makin apa ya Makin inilah Makin mengoptimalkan kerjasama Saling bersinergi Kalau ada yang bisa Saling membantu Saling kita Saling membantu Seperti itu Jadi Semoga bermanfaat Sharing yang sederhana ini Semoga makin semangat Untuk saya sendiri Terutama Untuk makin Apa ya Makin Cerdas literasi lah Terutama untuk diri saya sendiri dulu Dan semoga itu bisa menular nanti ya Ke keluarga Anak-anak Anak turunan Pengennya tuh sampai Keturunan Seterusnya Itu nanti jadi Orang yang Mencintai ilmu Mungkin Kalau saya pribadi Emang bukan Ahli ilmu Tapi saya Berusaha Setidaknya Mencintai ilmu dulu Biar Gak tahu Masuknya seberapa Gitu ya Seperti itu Jazakunallahuhu khair Ustazah Dan Ustazah Oci Mbak Novia Mbak Evi Mbak Lydia Semuanya Yang sudah Berkenan Ikutan bareng-bareng diskusi Ngobrol Nanti kita bisa Lanjut-lanjut lagi Ngobrol Setidaknya ini Jadinya Jadi tahu ya Masing-masing Apa namanya Aktifitasnya Kalau ada Taman baca Dan segala macam Itu bagaimana Itu jadinya kita saling belajar Marilah kita tutup Forum kita Pada pagi hari ini Dengan membaca istighfar Bersama-sama Doa kawalatul majlis Subhanak Sopron Jazakilau khair Mbak Nay Maaf Jadi pendengar Bingung Mau nanya apa Gak apa-apa Mbak Evi Nanti sampai sukses ya Program ini Jadinya Mbak Nay Teman-teman semuanya Mbak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mbak Nay Ditunggu informasi lelang ya Mbak Nay Nanti usah ada oci ya Sampaiin jangan lupa ya Usah ada di grup Makasih banyak Mbak Nay Assalamualaikum